Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil My 2 Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah informasi yang cukup penting buat teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia, yaitu berkaitan dengan passing rate. Jadi di sini teman-teman jangan salah paham dulu ya. Nah, passing rate yang kita akan bahas di sini adalah berapa sih sebenarnya passing rate P3K tahun 2019? Kenapa justru admin membahas passing rate tahun 2019? Alasannya ada dua teman-teman. Yang pertama adalah passing rate tahun 2021 memang belum keluar. Dan yang menentukan adalah kemimpinan RBI. Admin sudah bacakan di informasi sebelumnya. Kemudian alasan kedua kenapa admin membahas tentang passing rate P3K tahun 2019? Alasannya simple. Karena menurut admin sendiri, kemungkinan besar passing rate P3K tahun 2021 itu pasti tidak terlalu jauh berbeda dari passing rate P3K tahun 2019. Jadi teman-teman bisa mengambil perbandingan langsung dari tahun 2019. Karena itu yang paling dekat dengan seleksi P3K tahun 2021. Itu adalah logika. Logika dari admin. Untuk teman-teman guru honorer sekaligus subscriber admin. Seperti itu ya. Dan ini sangat bermanfaat tentunya bagi teman-teman guru honorer. Dan saya jamin rugi jika tidak nonton video ini ya. Agar nantinya teman-teman bisa memiliki dasar bahwa passing rate tahun 2019 sekian. Mungkin pemerintah nanti tidak mungkin menaikannya terlalu jauh. Bahkan bisa jadi diturunkan. Seperti itu ya. Logikanya seperti itu. Ini versi admin sendiri. Jadi teman-teman silahkan tonton. Jadi semoga tetap sama. Cek informasi selengkapnya. Lanjut guys ya. Nah disini kita berpatokan di dasar hukum. Yaitu peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 4 tahun 2019. Tentang nilai ambang batas seleksi pegawai pemerintah. Dengan perjenjang kerja. Untuk guru ya. Untuk guru. Jadi ini untuk guru. Dosen tenaga kesehatan dan penyuluh pertanian. Jadi ini aturannya dari langsung ke mempan RBI teman-teman ya. Kemempan RBI nomor 4 tahun 2019 ya. Jadi ini membahas tentang nilai ambang batas. Jadi ini adalah informasi yang sangat valid teman-teman ya. Oke kita coba lanjut. Melihat informasinya. Nah disini ada di pasal 7 teman-teman ya. Di pasal 7. Yang pertama isi dari pasal 7 ayat 1 ini berkaitan semua. Peserta dinyatakan memenuhi ya. Memenuhi nilai ambang batas kumulatif. Apabila memenuhi nilai seleksi kompetensi. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf A. Huruf B dan huruf C. Yaitu maksudnya disini huruf A, huruf B, huruf C adalah kompetensi teknis, sosokultura, dan manajerial ya. Dan wancara seperti itu. Paling rendah 65. Dan nilai seleksi kompetensi teknis paling rendah 42. Nah disini. Jadi untuk nilai ambang batas dari pasal huruf A, huruf B, huruf C paling rendah 65. Dan nilai seleksi kompetensi teknis paling rendah 42. Jadi ini tidak terlalu tinggi menurut admin sendiri teman-teman. Jadi mungkin di tahun 2021 berapa. Nah ini belum keluar secara resmi informasinya teman-teman ya. Namun tidak apa-apa kita berprediksi saja. Ini mungkin tidak terlalu jauh teman-teman ya dari 2019. Karena kemungkinan besar pemerintah itu tidak akan menyulitkan teman-teman guru honorer. Terutama yang semua teman guru honorer ini banyak sekali mendaftar. Jadi mungkin akan ada bisa jadi passing rate-nya tetap sama. Atau dikurangi sedikit atau dinaikkan sedikit. Itu tiga opsi yang bisa diambil oleh kemimpan RB teman-teman ya. Dari dalam hal ini penentu kebijakan untuk menentu passing rate atau nilai ambang batas. Nah di ayat 2. Apabila peserta telah memenuhi nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Peserta harus memenuhi nilai ambang batas wawancara berbasis komputer. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf D paling rendah 15. Jadi di tahun 2019 juga ada nilai ambang batas wawancara. Dan itu berbasis komputer. Seperti itu. Jadi untuk teknis ambang batas untuk seleksi kompetisi teknis itu nilai passing rate-nya itu 42 teman-teman ya. 42. Sedangkan untuk manajer sosial kultural itu 65. Sedangkan untuk nilai ambang batas wawancara itu berbasiskan pasal 6 huruf D paling rendah itu 15. Ya 15. Wow rendah sekali ya kalau begitu. Kita lanjut ya. Nah di sini. Nah di sini sudah difokuskan lagi teman-teman ya seperti itu. Nilai wawancara digunakan apabila peserta memenuhi nilai ambang batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 at 2. Nah di sini kita pindah ke pasal 9 sekaligus pasal yang paling jelas. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi P3K dengan perjenjang kerja harus memenuhi syarat. Jadi ini syarat-syarat yang harus dipenuhi teman-teman berdasarkan nilai ambang batas di tahun 2019 ya. Yang pertama adalah teman-teman memiliki nilai ambang batas sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam pasal 7. Dan kesesuaian dengan usulan kebutuhan formasi instansi dengan cara perenkingan untuk masing-masing kelompok jabatan. Jadi di sini kita fokuskan ke nilai ambang batasnya berapa ya. Di sini tadi kita lihat ini adalah nilai ambang batasnya. Jadi untuk kompetensi teknis itu nilai ambang batas atau passing rate-nya 42. Sedangkan manajerial itu ini lumayan tinggi ya 65. Sedangkan wawancara cuma 15. Jadi untuk teknis itu adalah 42 ya. Jadi sorry ini ada masalah ya. 42 ya. Kemudian untuk apa namanya ya. Sosio-kultural manajerial itu 65. Sedangkan untuk wawancara itu 15. Ini digunakan passing rate di tahun 2019. Dan menurut saya itu sangat rendah teman-teman ya. Ini sangat rendah dan bagi teman-teman guru honore di tahun 2021. Saya jamin bisa melewati jika passing rate-nya tetap sama. Namun di sini mungkin ada nantinya bisa jadi passing rate-nya justru diturunkan. Atau passing rate-nya dinaikkan. Tapi tidak terlalu jauh ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah jadi seperti itu. Kita lanjut ya. Seperti itu. Nah ini sudah tadi. Ini sudah tadi ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman mungkin cukup sudah sampai di sini informasi admin. Tentang passing rate P3K tahun 2019. Atau bahasa halusnya yang lebih cocoknya adalah nilai ambam batas P3K tahun 2021. Nah jadi kira-kira berapa passing rate P3K 2021 ini sementara digodok oleh Kementerian Pendayagunan Aparatur. Atau Kemimpan RB ya. Seperti itu kepanjangannya. Itu sementara digodok oleh Kemimpan RB. Dan teman-teman silahkan tunggu saja. Semoga passing rate-nya itu tetap sama. Atau justru diturunkan atau dinaikkan tapi tidak terlalu banyak. Mudah-mudahan ya. Agar nantinya teman-teman berpeluang untuk lolos menjadi guru P3K di tahun 2021. Seperti itu. Oke teman-teman. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini. Silahkan tekan tombol subscribe-nya. Aktifkan lonceng notifikasinya. Agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan 3-4 video. Yang berkaitan dengan info guru dan tunjangan. Seperti itu. Oke admin akhiri dengan ucapan wabilahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.